Shalom, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua Pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang firman Tuhan Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus, terima kasih oleh berkat yang kau limpahkan hingga saat ini Tuhan Pada saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman Tuhan Berkatilah Tuhan, hamba agar dapat menyampaikan firman ini kepada jemaat dengan baik setuluh teman-teman Dan juga Tuhan kami berdoa agar firman ini dapat dimengerti oleh jemaat Dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Bahan bacaan kita pada hari ini yaitu Yeremia 1, versi 5-8 Demikian firman Tuhan Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengundang engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah mengunduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepada aku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyatai engkau untuk melepaskan engkau Demikian firman Tuhan Tema kita pada hari ini yaitu Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Aku dilahirkan untuk menjadi berkat ini Seperti Yeremia Yeremia ini sudah ditetapkan Tuhan Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Kita juga sama seperti Yeremia Sejak di kandungan mama kita Kita sudah dijadikan berkat oleh Tuhan Nah maka contohnya pada saat kita lahir Semua keluarga kita bersuka cita Ibu dan ayah kita bersuka cita Nenek, kakek, paman, bibi Semua bersuka cita atas kelahiran kita Itu salah satu contoh Bahwa kita lahir Ini menjadi berkat bagi orang banyak Dan contoh lainnya Misalkan kita membantu orang tua kita Nah itu sudah Kita sudah menjadi berkat bagi orang tua kita Misalkan ibu kita sedang mencuci kiring Kita bantu ibu kita dengan menyapu rumah Tetapi pada ayat 6 Dikatakan Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebelum aku ini masih muda Disini terlihat Yeremia memberikan alasan Pada saat dipanggil Tuhan menjadi berkat Nah kita ini saat Kita ini waktu ingin menjadi berkat Sudah dibuat Tuhan menjadi berkat Pasti sudah Tuhan mampukan seluruhnya Sudah Tuhan rencanakan Sudah Tuhan mampukan kita menjadi berkat bagi orang banyak Nah kita tidak boleh menolak Permintaan Tuhan tersebut Dengan mengutamakan Atau mengadepankan kekurangan kita Misalkan ah Tuhan Allah Kayak ini pendek Mana bisa seperti ini itu Nah itu tidak boleh ya Nah disini Kita ini Atau banyak orang Lebih memperhatikan kekurangannya Daripada kelebihan yang dia miliki Nah jika kita Memperhatikan Lebih memperhatikan kekurangan kita Daripada talenta yang kita miliki Itu hanya akan meniksa kita Nah Tetapi jika kita Fokus pada talenta kita Nah disitu kita bisa mengembangkan Talenta kita Dan Menjadikannya berkat bagi orang lain Misalkan Jika talenta kita adalah Hebat dalam matematika Nah disitu ada teman kita yang kurang pintar Dalam pelajaran matematika Kita bisa mengajarkan dia Bagaimana caranya rumus ini Bagaimana cara menuntung ini Dan akhirnya dia bisa juga Itu kita sudah menjadi berkat bagi orang lain Nah contoh kedua Misalkan kita ini Jago main piano atau main organ Nah Waktu kita jago main organ ini Kita bisa Pertama kita bisa mengajarkan orang Cara bermain organ yang baik Jika dia sudah bisa Dia pasti mengingat Mengingat jasa kita Disitu kita sudah menjadi berkat bagi orang lain Yang kedua Kita bisa menjadi organis di gereja kita Disitu kita akan menjadi berkat Bagi seluruh jemaat Di gereja kita Nah Kepada Di ayat 7 Dikatakan Tetapi kepada siapapun Engkau kuutus Haruslah kau pergi Dan apapun yang ku perintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Disini Tuhan menyuruh kita Agar tidak beralasan Dalam menjalankan Hidup kita menjadi berkat Sekian Kutbah dari saya Mari kita tutup dengan Doa penutup Tuhan Yesus Yang Maha Baik Kami telah mendengarkan Kutbah Tuhan Bagaimana kami Dilaika menjadi berkat Tuhan Buatlah Tuhan Kami menjadi anak-anakmu Yang tidak beralasan Ketika dipanggil Menjadi berkat bagi orang lain Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!